Sebelum kita mulai videonya, mari kita berdoa sejenak buat para korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air, SJ182. Semoga mereka diberi tempat terbaik di sisinya, dan agar keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan dalam musibah ini. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya, Tadi Wahyono, di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya, dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, untuk kali ini, saya akan membahas sebuah keris, HB ya, tepatnya HB 3. Nah, sebelumnya, tadi teman-teman yang sudah melihat gambar keris di awal, mungkin ada yang merasa sedikit tidak biasa gambarnya ya, atau agak janggal. Bagian sudah menyadari, berarti teman-teman memang sudah lama di bidang pergerisan, jadi memang sudah benar-benar memperhatikan keris dan sandangannya. Nah, nanti yang janggal di bagian apa, nanti akan saya jelaskan di akhir. Nah, kita kembali. Untuk keris HB 3 sendiri, itu bisa dibilang, malah sangat-sangat-sangat jarang ya, sebenarnya sangat jarang. Karena, kita tahu ya, masa pemerintahan dari HB 3, atau Sri Sultan Hamengku Bono ketiga. Selama ini mungkin kita mengenal Sri Sultan Hamengku Bono ketiga adalah ayah dari Pangeran Dipenegoro. Jadi, Pangeran Dipenegoro ini salah seorang memimpin perang besar melawan Belanda, yang dikenal dengan Perang Jawa. Yang di tahun 1825 sampai 1830. Nah, HB 3 ini, ini era pemerintahannya bisa dibilang sangat singkat ya, sangat singkat. Jadi, itu di tahun 1810, waktu itu beliau berisi apa satu tahun, sampai 1811. Berarti sekitar setahun, nanti di 1813. Sampai 1814. Totalnya cuma sekitar 825 harian, 800 harian. 800 hari lebih. Dan beliau meninggal di usia 45 tahun. Dan untuk era beliau sendiri, makanya untuk keris yang dibuat pun juga tidak banyak. Nah, salah satunya stylenya, gaya-nya seperti yang saya bahas ini, seperti gambar di samping ini. Dan kalau teman-teman lihat gaya-nya seperti dibandingkan dengan yang gaya B5 yang saya bahas sekitar seminggu yang lalu, ini memang sedikit lebih besar ya terlihat ya. Jadi, memang ini masih istilahnya terpengaruh, istilahnya gaya atau style dari keris-keris Brojobuno atau keris-keris era Amangkurat. Jadi, masih seperti itu. Tapi untuk bentuk wadidah, gandik, atau gaya keseluruhan, istilahnya memang masih khas keris-keris HB atau Hamungkubuno ya. Jadi, seperti itu. Nah, untuk lebih detailnya, jadi keris ini seperti apa? Jadi, teman-teman bisa mengingat ya, terutama untuk rancang bangunnya lah, rancang bangunnya yang memang sangat bagus. Itu sebagus untuk salah satu acuan, referensi lah. Jadi, memang keris-keris HB ya seperti ini. Seperti ini. Dan ini memang milik salah seorang teman ya. Jadi, memang mungkin bagi yang istilahnya mendalam keris, sedikit kurang sesuai ya. Jadi, keris-nya HB, tapi kalau teman-teman menyadari di gambar tadi itu, warongkohnya adalah style-nya style PB ya. Jadi, ladrangnya istilahnya ladrang, lebih ke ladrang solo ya. Jadi, bentuk daunnya atau angkupnya itu ke ladrang solo. Kalau yang Jogja, istilahnya ladrangnya jeput beranggah ya, itu seperti ini ya, simpel ya. Jadi, kalau teman-teman benar-benar dengan di samping yang pertama, angkupnya ini ya. Nah, ini jadi tidak terlalu melengkung. Kalau yang Jogja, Jogja nyebutnya beranggah ini. Terus, ini godongnya juga terlihat lebih simpel ya. Karis ke sini, ke sini, seret. Lebih simpel. Nah, jelas memang handelnya ini handel-handel Jogja ya. Handel Jogja, jadi seperti ini. Jadi, tidak terlalu panjang. Jadi, kalau solo, biasanya pakai kuncung. Lebih besar, jadi gampang di samping ini. Nah, jadi bedanya seperti itu ya. Jadi, selamat kalau tadi ada teman-teman yang sudah menyadari. Berarti memang bukan benar-benar pemula. Jadi, sudah agak lama di bidang perkerisan. Nah, untuk lebih detailnya dengan keris HB milik teman saya ini yang sangat bagus ini. Ini mari kita simak sama-sama. Ini adalah detail bilah dari keris yang diperkirakan dibuat di era HB3 ya. Tapi, ini sebenarnya. Jadi, ini bukan ya sandalam ya. Jadi, buatan luar keraton. Tapi, eranya di era HB3. Itu kalau teman-teman lihat gayanya mau lewat didang, gandik, terus pejetan, sama ododonya sampai di atas. Teman-teman bisa memperhatikan. Nah, ini kenapa saya bilang yasan luar ya. Atau pesanan di luar itu di gonjonya tadi. Kalau teman-teman lihat itu nguceng mati ya. Bukan buntut urang. Nah, ini detail dari keris yang diperkirakan dibuat di era HB3 ini secara keseluruhan. Nah, jadi ini sampai bagian pucuk bilah ya. Nah, sekarang kita perhatikan lagi secara keseluruhan. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan wadidangnya. Itu sebenarnya kurang dileser sedikit ya. Atau kurang landai sedikit dibandingkan keris HB yang saya bahas seminggu yang lalu. Itu saja. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih telah menonton!